Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya, kamu klik tombol subscribe guys. Terima kasih sudah menonton! Jadi kondisi kebakaran yang diperlukan itu kejadiannya seperti ada hampir, takut di sini. Saksi mata dari Satpol melihat ada hampir di dalam ruangan, langsung bergegas, dia menghubungi pemadam. Akhirnya pemadam di ruangan bidang redpro, khususnya di tangga, itu pemadam lewat tangga, itu langsung melakukan pemadaman. Setelah pemadaman, teman-teman dari bagian kebersihan yang ada di dunia pendidikan, itu langsung mengeluarkan berkas-berkas yang ada di lemari ke dalam tangga. Nah, untuk mengamalkan berkas. Nah, itu berkas-berkas itu adalah berkas-berkas dari lemari, bidang redpro yang diamalkan dalam tangga. Nah, setelah pemadaman berhenti sekitar, sebenarnya ke pemadaman cepat gitu ya, setengah jam. Nah, jadi akhirnya teman-teman berkas itu kita akan rapikan kembali. Karena berkas-berkas yang terbakar itu kebanyakan berkas-berkas yang udah sebenarnya udah tidak layak pakai, yang ada di asik, ada di lemari bidang redpro. Mungkin itu sebenarnya penjelasannya, karena kita juga untuk keseluruhan kejadian ini, kita raporan ke polisi sesuai dengan intrisi balik kota. Nah, nanti dari pihak kepolisian akan menurunkan pusat taboretrium, puslabor, puslabor namanya. Nanti mereka yang akan mengidentifikasi, identifikasi terkait dengan kejadian kebakaran yang ada di restrikan. Jadi ruangan apa aja Pak? Ruangannya yang kebakaran itu adalah ruangan bidang redpro, ruang bidang perencanaan, terus tangga bawah. Itu tangga bawah, tangga bawah, itu semua yang terjadi kebakaran. Yang lainnya aman, ruangan saya sekretaris juga aman, cuma banyak asap lah biasa, terus ruangan kepala binas aman. Yang paling parah itu adalah di tangga ruangan bidang redpro sama ruangan bidang yang bawah yang menurunkan ke mecik. Nah, bidang di atas sebagian, sebagian di atas di tangganya, karena untuk akses aksi dari pemadam, itu mereka naik dari atas. Jadi jendela... Jadi data-data tidak terlalu gimana? Data-data, nah data-data itu karena di bidang redpro itu bidang perencanaan, datanya ada di komputer. Nah, karena di komputer itulah yang data-data yang banyak di komputer, makanya nanti yang akan mengidentifikasi adalah dari pus lapor itu. Untuk pelayanan Pak gimana Pak? Pelayanan kita berjalan. Kita buka ruangan SD Margayu. SD Margayu nanti teman-teman yang pelayanan bermasyarakat berjalan sesuai biasanya hari efektif kita ya. Itu kita pelayanan untuk masyarakat, kita alihkan ke SD Margayu yang di samping kantor binas pendidikan. Juga di bawah juga berjalan, yang pelayanan khusus untuk dapodik ya bidang perencanaan, itu adanya di SD. Itu arsip di gudang itu arsip tahun berapa paling lama itu? Jadi itu bukan gudang Pak, tangga, biar ini menyamakan persepsi. Jadi itu tangga, berkas-berkas yang diamankan itu adalah berkas-berkas yang sudah lama Pak. Dan sebenarnya itu di lemari itu rencana akan dipindahkan ke gedung arsip yang samping kita. Kita kan punya gedung arsip. Jadi seperti itu. Kerugian Pak kira-kira? Kerugian kita tidak bisa menyampaikan, nanti nunggu dari pus lapor. Tapi untuk mengidentifikasi apa saja barangnya, sudah kita identifikasi. Kerugiannya kita koordinasi dengan pihak kebersihan. Karena semuanya kami serahkan ke pus lapornya. Bukan sementara, sudah ada gambaran penyebab kebaharan ke apa gitu? Saya tidak bisa menyampaikan penyebab ya. Nanti silahkan dari identifikasi pus lapor yang akan menyampaikan. Kan lebih bagus itu. Karena tuksinya... Terima kasih telah menonton! Jadi sesuai informasi bahwa kebakaran itu terjadi jam 01.30 tadi pagi, dan jam 02.00 itu sudah padam. Dan kami dari pihak kepolisian mendapat informasi baru jam 08.00 pagi. Terus kita langsung datang ke TKP, kita cek TKP. Kita sudah bertemu dengan Bapak Kepala Dinas. Dan juga yang terbakar adalah gudang arsip. Kebetulan di gudang arsip itu ada panel listrik. Dari panel listrik itulah bakar. Namun demikian semua ini akan kita serahkan ke pus lapor. Artinya masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan. Selain gudang arsip merambat ke bagian mana ya Pak? Jadi langsung kabel itu merambat ke bagian AC, ke bagian komputer, dan kulkas. Jadi masuk ke ruangan-ruangan. Dugaan sementara atau ke posleting listrik atau dugaan? Kalau itu dugaan sementara aku belum tahu. Karena masih dalam penyelidikan, nanti lebih jelasnya dari pihak pus lapor. Pus laporan jadi ya? Betul sekali. Ada korban jiwa Pak? Untuk korban jiwa sampai saat ini menihil. Untuk korban jiwa sementara belum ya? Kita masih belum. Oke.